Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan kicau mania dimanapun berada semoga pada sehat dan sukses selalu selalu ya teman-teman di sini saya berbagi cara untuk merawat keroto agar tetap seger dan tidak basi ya teman-teman pertama-tama kita pilihin yang hitam-hitamnya yang masih telur-terurnya kita pisahin ya lalu kita ambil yang putih-putih yang udah berbentuk semut ya teman-teman itu yang paling bagus yang awet untuk disimpan ya kalau yang sudah hitam-hitam apalagi yang bulat yang bulat-bulat yang masih berbentuk telur itu yang akan bikin basi dan cepat bau ya ini cara nyortirnya saya pisah-pisahin yang yang sudah hitam yang sudah jadi semut Nah kita ambil simpen yang masih putih-putih ya teman-teman ini untuk saya simpen biar awet bisa bertahan sampai 4 atau 5 hari ya teman-teman yang penting disimpen di kulkas ya tapi jangan lupa ditaruh pakai tisu ya teman-teman nah ini untuk penyortirannya kita ambil yang putih-putih aja ya kalau yang sudah hitam-hitamnya tapi yang masih bagus ya kita kasihin langsung hari ini juga ya teman-teman soalnya sayang kalau dibuang ya kita kasihin yang penting yang busuk-busuknya kita buang sortir ya teman-teman disini saya cuma berbagi pengalaman untuk menyimpen keroto agar tetap awet ya tanpa basi cuma intinya harus telaten dan sabar ya milih-milih yang putih-putihnya ya tapi para kecomania kalau sayang sama burung-burungnya ya biar cepat biar gacor rajin sehat pastinya mau ya untuk menyortir untuk menyimpan agar keroto tetap segar ya cuma disini kalau saya untuk penyimpanan yang awet ya yang tahan lama ini seperti ini kita sortir yang putih-putih ya teman-teman nah ini yang sudah putih-putih ini lalu yang untuk kita simpen teman-teman kalau yang bekas sortirannya kita sih kita kasihin ya untuk hari ini juga untuk teman-teman yang belum subscribe tinggal sekret ya teman-teman karena sekretnya dan like-nya sangat bermanfaat untuk channel saya ya semoga pada sehat sukses selalu lancar selalu ya teman-teman dimanapun berada salam kecomania disini saya cuma berbagi pengalaman dan pribadi saya untuk burung-burung kesayangan ya untuk burung-burung pemakan serangga ya seperti kerakbasi ciblek cigun dan ciwah ya ini saya sogon juga saya kasih ya ini karena sogon doyan sama keroto yang putih ini nah ini yang seperti ini yang harus disimpen ya ini nantinya bisa tahan empat sampai lima hari ya teman-teman bisa bertahan lama soalnya kalau yang bikin basi itu yang hitam-hitam yang berbentuk telur ya masih bulat itu yang cepat basi ya kalau sudah berbentuk semut yang putih itu awet ya untuk disimpen di kulkas ya ini perawatan kesayangan saya untuk burung-burung saya setiap pagi saya kasih ya paling minimal sampai nah untuk seperti ini yang saya harus simpen ya untuk burung kesayangan saya ya nih untuk khususnya untuk burung pemakan serangga ya teman-teman tiap pagi saya kasih sore kan biar untuk lebih gacor ya teman-teman kalau lebih rajin dan gacor tentunya kecewumannya pasti nah ini ya teman-teman ini kerotonya yang masih seger ya baru ngambil ya teman-teman waktu kemarin mengambil asli alam ya teman-teman ini sudah saya sortir untuk saya simpen cukup untuk saat dua minggu ya teman-teman nah ini yang bekas sortiran dan tadi layang langsung kita kasih ya untuk hari ini juga karena biar nggak basi ya yang penting yang busuk-busuknya udah kita buang ya ini yang masih bagusnya ya teman-teman karena yang masih bagus itu bagus untuk nutrisi dan protein burung ya teman-teman tambah untuk penggacoran ya nih saya pagi-pagi saya langsung kasih yang pokasortirannya biar langsung kemakan ya yang penting masih kerotonya masih seger dan masih bagus ya jangan yang sudah basi kalau yang sudah basi kasihan burungnya ya bukannya sehat nanti malah sakit burungnya yang penting kerotonya masih seger dan tidak basi ya teman-teman yang belum subscribe lang coba di tekan skripenya teman-teman untuk perkembangan channel saya biar lebih semangat dan tentunya bermanfaat untuk saya ya teman-teman salam kecamannya dibanapun berada semoga berada sehat selalu dan semoga bermanfaat ya di sini saya cuma kita sambil-sambil sama-sama belajar ya berbagi pengalaman dan perawatan ya teman-teman tentunya teman-teman mungkin bisa lebih bagus ya perawatannya cuma ini pengalaman pribadi saya ya teman-teman untuk menyimpan keroto agar tetap awet dan tidak basi ya teman-teman yang penting sabaran telaten memilihnya atau nyortirnya ini ciwah ya karena ini doyan banget sama keroto yang ini cigun ya teman-teman cukup sekian ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh